Yopani bernama punggung 2, ada Tata Genter bernama punggung 8, dan tentunya ada Iwan Arso bernama punggung 11, ada Ata Widura bernama punggung 12, dan tentunya ada Nobat bernama punggung 3, dan bernama punggung 7 ada Sikit Hermanto, dan tentunya ada Iqbal bernama punggung 5, Itulah susunan pemain dari tim Permata Biru Group, yang dihasil oleh saudara Dayu dan juga Adi, dan inilah dengan jersi atumun, maksudnya kebahagiaannya hitam berkombinasi merah putih, tim dari PBV, Angkatan Laut dari Jakarta, menurutkan ada Elvin bernama punggung 1, ada Yopi bernama punggung 2, Ada Bagus Antonov bernama punggung 3, Siti bernidak sebagai Lipiru, ada Malisi bernama punggung 6, Taufe bernama punggung 7, tentunya ada Wahyu bernama punggung 8, Anggita bernama punggung 9, Agus bernama punggung 10, Faisal bernama punggung 11, Ada Viola bernama punggung 12, dan tentunya ada Baskoro, Kipli bernama punggung 15, Rupi bernama punggung 16, dan Ringo bertindak sebagai Lipiru, dan tentunya bernama punggung 18 ada Ibuturandu, dan juga bernama punggung 19 ada Dimas Darmawan, Itulah sekuadari tim PPV, Angkatan Laut dari Jakarta, yang dihasil langsung oleh Sayyiputin Yuhi, ada asisten pelatih 1, ada Romal 2, dan asisten pelatih 2, ada Eko Susanto. Tentunya apakah yang akan ditampilkan dari keteraktif, apakah tim dari Permata Biru Groh, yang diperkuat dari Giovanni Arso dan kawan-kawan, Akan mendominasi pertandingan, sehingga bisa menangkan pertandingan dan pelaju ke Bambang Semi Penal, Atau kah tim dari PBV, Angkatan Laut dari Jakarta, yang akan menangkan pertandingan dan pelaju ke Bambang Semi Penal, Tim dan Yon Cikurka, kita bisa saksikan pelatihnya sesaat lagi.